halo halo sobat ada service dimanapun berada semoga dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan baik-baik saja Oke teman-teman sekalian kali ini kita kedatangan pasien ya ini disini ada HP Redmi 4A Xiaomi Redmi 4A jadi disini informasi user masalahnya atau kerusakannya itu HP tidak bisa dicas ya teman-teman dan kondisi terakhir info user itu baterainya sekitar 15% ya jadi dimatikan oleh user karena memang tidak bisa dicas nah langkah yang harus kita lakukan selanjutnya kita mulai dari pengetesan dulu kita coba cas dulu dengan menggunakan USB analizer atau USB dokter disini saya punya produk schematik Sunshine 304 D ya Oke kita coba colokin kabel casnya kita lihat di USB analizernya apa yang muncul nah disini muncul tidak ada apa ya konsumsi arus masih 0,0 Amper jadi belum ada konsumsi arus dan disini saya rabah di sebelah kiri ini di konektor chargernya 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 terasa goyang tidak padat ya Nah itu tidak ada sama sekali di port saya coba tuh di port ya di port 3 saya coba lagi di port 1 nah masih sama ya tidak ada konsumsi arus naik ya jadi ini belum ada respon sama sekali apa lagi dan disini terasa connect di konektor chargernya itu yang di mesin ini USB bawah ini goyang enggak padat lagi ya itu salah satu mulai ada kecurigian kita tapi harusnya walaupun goyang harusnya masuk ya Oke next kita lakukan ini kita bongkar lagi kita bongkar casing belakangnya dan harus kita cek di bagian PCB bawah dulu PCB chargernya kita memastikan tegangan pibasnya dulu ya pertama ya kita pastikan dulu apakah pibas dari charger adapter itu keluar ya sekitar 5V ya Nah kita colokin lagi kabel charge-nya siapkan multitester-nya kita ukur yang negatif ke ground dan plusnya ke ini ya pin pibasnya yang di konektor charge nah itu muncul 5,2 pol ya jadi sebenarnya tegangan pibasnya keluar namun di sini terasa goyang Oh ya bisa jadi karena konektornya goyang bisa jadi ya kadang-kadang muncul kadang-kadang tidak ya Hai jadi di sini saya mulai curiga di konektor casnya dulu jadi enggak usah jauh-jauh dulu karena saya di sini ada ada punya konektor cas PCB copotan juga ya jadi sini saya punya inisiatif coba saya ganti konektor cas menggunakan konektor cas copotan yang masih bagus ya ori lah ori copotan ya ini dia di sini kita coba angkat konektor cas yang lama yang udah mulai goyang dan selanjutnya nanti saya akan copot ini konektor cas yang masih bagus bekas copotan ya oke ini dia lanjut kita angkat nih konektor cas cas copotan PCB Xiaomi juga saya lupa setiap saya berapa Xiaomi nya dan kondisinya masih oke masih bagus oke lanjut kita pasang ke ini ke PCB mesin jadi teman-teman ini langkah awalnya yang harus kita lakukan ya sebelum kita eksekusi ke yang lainnya ya enggak mahal-mahal amatlah kalau cuma sebagai konektor cas ya untuk teknisi pemula kita enggak papa mencoba dan belajar gitu teman-teman jangan langsung eksekusi yang lain-lain yang menyayutnya yang bisa nanti menyebabkan fatal ya hal fatal gitu ini coba kita pasang dan kita tes lagi cas apakah ada respon sambil kita cek di USB analyzer ya oke kita colokin nah ini lumayan padat ya tidak goyang lagi namun saya lihat di USB analyzer tidak ada respon konsumsi arus masih sama aja enggak ada berubah nah masih sama aja enggak ada berubah Oke next lanjut coba kita mulai mengarah ke atas atau ke mesin utamanya kita bongkar dulu cover penutup mesin disini saya mulai berencana mau apa Hai rencana coba X langsung eksekusi gini ya rencana saya mau jumper bebas tapi kita coba pastikan dulu disini tegangan baterainya terakhir itu 12% ya apanya ya konsumsi tegak baterai dan disini masih normal 3,7 berarti masih bisa lah ya dinyalakan karena kan memang informasi awal user baterainya masih ada sebelum dimatikan coba kita cek lagi pibasnya Hai di pin paling kanan dia masih muncul dari 5,2 volt masih muncul Oke coba kita ini ya kita nyalakan HPnya dan sambil kita cas bagaimana apanya responnya ya Hai karena konsumsi baterai masih ada terakhir infonya ya teh dupin nah ya nyala dan HPnya masih nyala namun hanya tidak bisa ngecas oke ini sudah hidup kita coba cas masih aja tidak ada respon tidak ada respon sama sekali Hai Oke lanjut kita copot mesinnya ya ini nggak ada sama sekali nggak ada sama sekali responnya nah ini sudah saya copot mesinnya dan fleksibel dari PCB bawah itu tepatnya dari bagian bawah tadi ya nah disini saya tadi udah lihat skema minta tolong tadi ada skema dari teman dan disini jalur bibasnya ada di tes poin yang keempat dari kiri tadi ya itu yang terpisah dari tes poin tiga itu tempatnya dekat itu dekat apa konektor fleksibel itu ya fleksibel dari PCB bawah langsung saya tarik tali cemuran dari situ istilahnya kabel jumper ya itu istilah gaulnya tali tarik tali cemuran itu sudah saya solder di pin tes poin bibasnya lanjut kita jumper langsung ke pin bibas bisa di konektor konektor cas langsung bisa ya teman-teman sekalian ini trik cepatnya ya kita ambil langkah dan disini jika berhasil tidak bisa kita pastikan sebenarnya untuk charger IC charger power itu normal aman hanya saja tiba-tiba ini ya tidak keluar dari bawah ya penyebabnya bisa banyak hal dari konektor cas dari ini konektor cas bagus berarti aman bisa jadi dari PCB bawah ini bisa jadi atau dari fleksibelnya juga Hai dan disini kita tarik cemuran langsung berhasil ya ternyata berhasil guys Puji Tuhan guys berhasil situ konsumsinya naik jadi 0,2 Ampere tadi dari 0,0 Ampere ya konsumsi halus dan situ baterainya 14% sudah mulai muncul logo pengisiannya kita cek lagi dan masih muncul ya konsumsi arus 0,2 Ampere dan logo pengisian baterai sudah muncul Oke Coba sambil kita nyalakan ya kita cek apakah sambil kita cas nantinya itu baterainya bisa ini ya bisa naik atau tidak sama sekali atau effect charging nya seakan-akan mengecas tapi tidak berterisi ya gitu teman-teman sekali ya Hai kini sudah hidup coba sampai kita cas dan kita lihat konsumsi baterainya apakah naik kita biarkan yang beberapa menit dan itu ada sekitar 14 persen Hai konsumsi baterainya ada sekitar 14 persen coba kita cas kita biarkan sekitar 2 menitan atau 3 menitan layar bahkan naik ya itu udah naik dari 0,2 Ampere sekarang 0,5 Ampere atau setengah Ampere teman-teman ya ini coba kita tes lagi udah kita cas beberapa menit dan itu naik 15 persen dan ternyata berhasil berarti ini berhasil hasil campurannya berhasil ya udah bisa dinilai ya mantap lah jadi teman-teman pemula beginilah solusinya ya selagi masih aman ya untuk apa untuk bagian mesin utama masih aman dengan cara kita jumper jalur bibas ternyata berhasil dan nggak papa untuk teman-teman pemula untuk mencoba cara seperti ini ya itu untuk mempermudah kita ya untuk dalam menganalisa dan mengeksekusinya jadi dengan mencamper atau tarik tali cemburan bibas langsung itu ternyata berhasil dan ini apakah aman dan kalau saya lihat analisa para senior kebanyakan aman ya dan kalaupun kita bertanya sama mereka pasti mereka mencoba mencarankan hal seperti ini juga ya coba mencamper bibas langsung ke mesin dan ternyata berhasil ya teman-teman pemula semoga berampat sharing kali ini ya dan jika ada apa kesalahan analisa mohon maaf teman-teman sekalian namanya kita masih sama-sama berjuang dan belajar ya ini berhasil kita cas konsumsi harus sudah mulai naik juga dari 0,50 sekarang udah 0,6 jadi normal kalau tidak ada naik tadi sama sekali yaitu baru tidak normal atau abnormal oke dan sembari ini bisa sambil apa di cek juga dari apa kondisi HP nya finishing lah ya oke itu tadi konektor casenya juga rusak ya goyang ya enggak apa-apa teman-teman begitulah kisahnya ya dalam kita belajar bus teknisi pemula ya jangan lupa dites lagi sebelum ini kita serahkan sama usernya ternyata masih aman ya oke teman-teman semoga bermanfaat video kali ini ya sharing kali ini dimanapun teman-teman pemula berada silahkan di di komen jika ada yang perlu di komen dan jika ada yang perlu di di apa di kritik nggak apa-apa terima kasih sama-sama belajar sama-sama sukses dan saling berbagi dan bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video saya berikutnya salam dari saya tenra service selamat menikmati selamat menikmati